Ia ganti-ganti diangkat menjadi ASN, namun gaji 3 bulan tidak dibayar. Membuat ratusan bidan PTT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara diam-diam melapor ke Ombudsman Perwakilan Jambi. Ratusan bidan PTT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara diam-diam melapor ke Ombudsman Perwakilan Jambi. Karena 3 bulan gaji tidak dibayar. Berdasarkan informasi yang dihempur, ratusan bidan tersebut diangkat menjadi ASN pada April 2017 lalu. Namun 105 bidan yang mengabdi di desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut hanya menerima gaji pada bulan Juli. Sedangkan gaji pada April, Mei dan Juni tahun 2017 tidak beruntung dibayar. Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ernawati mengatakan, Gaji rapel yang dimaksud sesungguhnya tidak ada, dikatakan Ernawati. Pengangkatan 105 bidan PTT menjadi ASN memang dilaksanakan pada April 2017. Namun para bidan tersebut baru melaksanakan tugas pada Juli 2017. Penyatuan Iko tak tuang pada surat perintah melaksanakan tugas per 31 Juli 2017. Jiko para bidan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membandingkan dengan bidan di Kabupaten lain, yang surat perintah melaksanakan tugasnya bersamuan dengan pengangkatan PNS pada April 2017. Berbeda dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di mana meskipun para bidan diangkat menjadi ASN pada April 2017 lalu, namun surat perintah melaksanakan tugas baru dikeluarkan pada 31 Juli 2017. Yang artinya gaji sebagai ASN baru dapat dibayar sesuai surat perintah melaksanakan tugas. Mengenai hal tersebut, Sekda Tanjung Jabung Timur Sapril membenarkan laporan para bidan kepada Ombudsman Perwakilan Jambil Ladi Terimung, sehingga pemerintah Kabupaten siap membagikan data dan jawaban keluhan angkatusan bidan tersebut. 9 tahun 2012 tentang perdoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai universitifil CPNS huruf G angka 4 yang menegaskan bahwa SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan dari CPNS. Sebagai kesalahan pengangkatan gaji, pengangkatan gaji awal CPNS itu dapat kita lakukan, itu kita lakukan memang berdasarkan surat penyataan melaksanakan tugas. SPMT yang dibuarkan atau dibuat oleh kepala satuan kerja.